Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini sebenernya aku tuh mau coba hunting ikan predator nih guys Buat tank yang di atas ini Karena emang tank yang di atas ini tuh udah lama banget Sama aku gak diisi apa-apa guys Jadi ini tank Sebenernya itu udah Jadi udah siap sekitar 2 minggu yang lalu nih Jadi disini udah aku kasih top filter juga Walaupun disini agak sedikit fail ya guys Ini ya terlalu Kurang presisi nih Jadi harus ditutupin kayak gini Tapi gak masalah Ini juga udah aku kasih bio filter Disini aku kasih bio filter Disini aku kasih bio filter Oh iya disini juga ada filter visisi sih Dan disini ada filter kimia Karang jahe sama zeolit Nah ini udah siap 2 minggu yang lalu Tapi belum aku apa-apain Karena emang aku masih bingung guys Dan di bawah sini udah ada lumut ya Tiba-tiba berlumut nih di bawah sini ya Padahal belum aku apa-apain guys Dan jarang aku nyalain juga lampunya guys Nah tadi tuh aku udah cek ke Facebook Jadi aku tuh lagi nyari aja lah guys Yang di sekitar Bandung Ikan predator yang aku cari guys Dan aku akhirnya dapet apa yang aku mau Nah aku udah janjian Dan aku juga udah mau COD-an kesana Aku mau langsung aja beli Buat ditaruh disini guys Jadi nanti disini Kita kasih Satu ikan predator Gak satu sih Aku beli beberapa ikan predator Tapi satu species guys Kira-kira ikan predator Apa yang aku beli Yaudah ya guys Gak usah lama-lama lagi Karena aku juga udah janjian Sama orangnya sekarang Dan sekarang juga Waktunya aku buat berangkat Jadi kita langsung aja berangkat sekarang guys Let's go Oke guys Jadi kita udah sampai Ke rumahnya Kang Rizky Jadi insya Allah Aku bakal beli disini guys Nah ini ternyata gak cuman yang dijual tadi aja Tapi ada beberapa peacock base yang lainnya guys Nah ini ada Kang Rizky-nya nih Kita mau sekalian aja Mungkinnya tanya-tanya perawatannya kayak gitu nih Kang Iqbal Kang Iqbal Kang Oh iya ini kan Peacock base yang mau diambil mah yang ini ya Jadi tadi kita tuh udah kontakan guys Jadi ini yang baru kita ambil nih Ini ada 5 ya Ini kenapa sih Kang Ini kan berarti bukan jualan ya Sebenernya ya Ini gimana ya Lebih ke hobi kan ya Kalau kayak kiper aja Ini kenapa nih mau dijual nih Ini mau dijual soalnya kan kita mau pakai untuk breeding-breeding yang Azul ini Kita ada Azul beberapa biji Beberapa biji Ini kalau misalnya Itu kiper tapi kayak seller Coba Ada banyak banget Ini ada berapa nih Ada berapa dikambil Ini sekitar 23 atau 24 ya Saya gak hitung lagi 23 atau 24 ya Betul Macem-macem sih kalau jenisnya Sekarang aja nih kita tanya-tanya nih ada apa aja nih jenisnya Ini apa nih? Ini Broko Pondo Broko Pondo? Kok baru denger ya? Bukan di Orinoco itu ya? Ya Orinoco ini Kalau Broko Pondo itu Emang jarang ada di Indo sih Maksudnya ada pun di Indo Hanya beberapa kiper yang Mampesan kebarunan Pertama kali dateng langsung ditanya sama ikan yang bingung kan Kalau ini mono ya? Iya ini lebih ke mono Ini Azul Kalau Azul dia gimana tuh Kang? Kalau Azul sih dia barnya lebih besar Lebih ngegarisnya lebih beda Soalnya kan kalau mono juga ngegaris ya sama ya Betul sama Kalau Azul lebih gede gitu ya? Iya Kalau mono kan garisnya cuma lurus kayak gini Kalau Azul itu dia lebih tebel Lebih lebar Terus atasnya lebih ke biru Oh iya iya namanya Azul kan Azul itu biru banget ya Iya Azul Birunya itu bahasa Lebih ke bahasa Spanyol Spanyol gitu kan Azul Spanyolnya Ada mono Ada Broko Broko Pondo Broko Pondo Susah amat yang namanya Broko Pondo Ada berapa nih Broko Pondonya? Broko baru ada satu sisa ya Satu juga tapi menonjol banget gitu loh Dari 20 sekian ini tuh Yang ditunjuk sama saya pertama juga kan Ya itu Broko Iya bener-bener kayak yang beda gitu loh Tuh Ada apa lagi nih Azul Broko Azul Broko Pondo Mono Mono Apalagi nih disini nih Yang disini satu lagi paling Orinoko Oh Orinoko Oh itu Orinoko Orinoko itu dia kayak bulet-bulet gitu ya Iya bulet-bulet Lebih ada gold dipas di bulet aja Nah iya ada gold-goldnya nih Paling disini Singu Satu lagi Oh iya Singu tuh kayak gimana sih Ini Singu asal banyak sih Singu itu banyak sih sebetulnya Ada beberapa orang Kadang Singu itu ada yang kuning Tapi nantinya sih lebih ke arah Ijo Singu Ah ini Singu sorry Oh ini Singu nih Nah ini nih yang disini Nah itu yang ada garisnya banyak Oh itu tuh ada garisnya Sama ada gold-gold titik-titik Oh iya dia ada titik-titiknya berarti Mirip-mirip sama yang Broko-Broko tadi ya Betul cuman dia lebih ke oran Warnanya kalo misalnya dikasih lampu agak gelap Dia oranenya lebih Oranen banget Awal-awal banget Aku bener-bener buta tau guys Semua tuh kayak mono aja gitu kan Ngeliatnya ya kan Cuman kalo misalnya semakin sini Semakin sini ternyata motif-motifnya Kalo kita semakin paham Semakin ngerti ya Coba kita tanya kameramennya Ini apa bedanya coba Dia gak tau coba Ini yang apa nih Sendiri dia bedanya Ini cuman Red Devil aja dia untuk Munculin markingnya aja Jadi dia kan ngejar-ngejar tipikalnya Jadi kalo teacock bus dikejar Dikasih kalo istilahnya apa ya Kalo orang ikan itu bilang untulannya lah Dia dikejar-kejar Dikejar-kejar Dia markingnya lebih keluar Masa sih Makanya ini saya kasih ini Kalo yang di sebelah sana saya kasih ferret Oh kayak gini Berarti ini tuh ada gunanya ya Bukan kayak yang Nah ini ikan Gak tau kalo asalan-asalan gitu kan Gak sih emang di settingnya untuk ngejar ini Buat tank matnya sih ini sih Ternyata baru tau Ini satu setengah meter ya ini ya 1,2 Iya Aquariumnya satu setengah meter kalo itu 1,2 Oh segini Oh di rumah segede ini guys Yang di rumah nih Segede ini nih Ini udah beda lagi nih Kang nih Iya Ini apalagi nih Gue udah beda lagi nih Ini ada Ini sih hampir lengkap untuk Bagian ya Peacock bus kita lengkap semua Kalo disini Ada Pinima Ada Temensis Venezuela Ada Intermedia Ada Azul Ada apa lagi itu Cleberry Ada Cleberry juga Ada Bahia Ada yang Pure Ada yang Spider Banyak banget ya Saya cuma tau 10 jenis gitu loh Kalau gak salah Tapi ternyata ada banyak banget disini ya Ada sih yang Kalo saya kan lebih senangnya Ngambilnya yang Pure Jadi gak ada Jadi gak ada hybrid Gak ada hybrid Gak ada hybrid Kayak Orinoco sama apa tuh Pernah tuh ada Orinoco single ya Iya Ini ada Orinoco 1 Ada juga ya Sempet kemarin yaudahlah Pikir saya Ngebantuin temen sih Oh jadi sekalian aja Ya lagi butuh Yaudah Saya ambil aja Ada satu Tuh keliatan gitu loh Kalo buat aku tuh Keliatannya sama aja sih Walaupun udah agak paham Tapi tetep aja Kalo misalnya yang kayak Hybridan kayak gitu kan Berarti kalo gak deket Singue ya deket Orinoco kan Ya kalo menurut aku mah Kayak Singue-Singue aja Kayak Orinoco-Orinoco aja Iya Ini dikasih apaan dah Kak? Ini namanya Sirigading sih Oh Sirigading Ini buat apa tuh Ini buat kan Kalo apa ya Kalo kotoran ikan Kan lebih ngandung amoniak Oh iya Amoniak ya Buat netralisirnya Gini Oh iya gitu guys Jadi kalo temen-temen Oh iya pernah baca juga sih Kalo gak salah Kalo ada yang rokok kayak gitu juga Katanya bisa di netralisir kayak gitu ya Betul Tentralisirnya sama aja Pernah baca-baca sedikit-sedikit lah Ya gak kosong-kosong banget lah Pokoknya kita kesini Kalo ini mah gak ada apa-apa nih Kang? Ini untuk karantina Ini jadi kalo ikan baru Saya gak langsung masukin barang sama kita Oh Tempatnya dia ada bawa Penyakit gimana-gimana gitu ya Saya kasih ini juga kemarin kan Yang ini sebetulnya udah agak lama Ini sekitar 2-3 bulan Waktu pertama datang juga sama Saya di karantina dulu Sekitar 2-3 hari Kalo udah oke Baru pindah ke tank yang buat gitu Ini kita punya kayak gini guys Di ruangnya Jadi kalo misalnya ada ikan baru Kalo sini dulu biar aman Ini pake methylene blue kali mah Ya betul Itu methylene blue sama garam Jadi kita biar pas masuk kesini Agak ya steril lah ikannya ya Pas masuk ke tank-tank kayak gini Ini itu keeper Tapi kayak seller Asli Ini kayak banyak banget ikan-ingannya Tapi ini tuh beda-beda ya Banyak kayak beda ya Ini punya satu Ini punya dua Ini masuk kesini-sini Ya Aku juga pengen kayak gitu sih Sebenernya ya Oh iya Kang Ini mau nanya deh Kan si Ketok Besin itu katanya Pake suhunya harus agak anget gitu ya Betul Dia harus agak anget sih Kalo misalnya dia lebih dingin Airnya biasanya dia kurang tahan Kurang tahan Kurang tahan Lebih ke jamur Atau white spot sih Lebih ke white spot Biasanya di suhu berapa tuh kurang lebih Kita setting-setting Ini saya settingnya sih sekarang di 30-31 32 juga masih oke Tapi kalo misalnya lagi jaman ya Hujan-hujan gini kan sekarang Lagi hujan ya Lebih oke sih di atas itu Saya kasih tingnya 34 atau 33 Di sini ya kalo misalnya lebih hujan Suhunya juga agak dingin Takutnya agak blunder ya Tuh Agak berbeda makanya ini saya Di setting berapa ternyata lebih rendah kan Ini kan paling kecil Jadi saya gak terlalu full airnya Terus lebih anget juga kan dia Dari aquarine juga Oh iya besar deh Ini anget banget Iya deh Sangat Aku tuh di rumah ada aquarine segede ini kan Kalo misalnya ditaruhin langsung kayak gini Ini bisa aja kan Bisa aja Aman sih Tapi ya kayak biasa aja Ikan-ikan biasa begitu dateng Ya aklimasi Aklimasi Kayaknya itu mah standar ya Standar lah Aklimasi Kalo kameramen aku si Aji Mungkin dia ketahunya ini ikan jair Gak sih Ikan pedak Ikan pedak Ikan pedak Ikan pedak Ya udah deh Kang Jadi kalo kayak gitu mah Mungkin yang harus diperhatikan suhu ya Betul ya Sama air ya Sirkulasi Sama ya Kita kan kalo misalnya Apa Aquarium Harus ada maintenance Itu seminggu sekali Atau tiga hari sekali Tergantung Si kualitas air Kualitas air sih Ini baru tadi Saya kuras Hari tadi banget Tadi siang Ini udah dua minggu Baru agak keruh sedikit Makanya semuanya langsung di Kalo dikuras berapa banyak tuh biasanya Saya setengah sih biasanya Setengahnya ya Setengahnya dikuras Di siang baru lagi Oh guys harusnya gitu ya Harus bener-bener rajin nih Kalo bener rajin kaya gini gitu Dia bisa aja Kena jamur kaya gini gitu Mungkin Jamur atau white spot gitu sih Aduh Yaudah deh guys Kalo kaya gitu makanya Bumpus aja yang gini ya Nih Semoga bisa Kita rawat dengan baik Di rumah ya Pertama kali soalnya nih Hampir yang kaya gini Ini makanannya apa ya Baidwanya Yang mudah perlu dikasih tau nih Kalau saya sih Ini udah dibiasain pake lele Oh lele gitu Tapi kan lelenya Kalo misalnya Untuk kita Kasipakan ke dia Kita tampung dulu Misalnya disini lelenya Terus kita cuci Yang bersih banget Sampai bersih Terus saya suka kasih garam Oh Kasih garam Dibiarin sekitar Sepuluh menitan Baratnya Garam ikan gitu ya Siang kayaknya Taten banget dah Ji Bantu ya Ji Kayaknya gak bisa setelaten gitu Yaudah deh Kalo kaya gitu mah Berarti ini udah bisa ya Pakai lele ya Udah bisa lele ya Sip lah guys Oke guys Jadi sekarang kita lagi ambilin ikannya Ini harus pake air yang lama ya Air yang hangat Yang bawaan dia Oh iya bener nih Airnya udah hangat nih Pake air bawaan dia Disini yang kita ambil Kita langsung ambil Lima-limanya ada disini Nah ini dia semuanya nih Ada ikan patin Bukan patin ya ini Gengiskan apa Gengiskan 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 Gendapin baru Kalo ini ada fungsinya gak Kang? Atau cuman iseng-iseng aja itu mah Buat sama tankmate nya sih temen-temen mainnya dia lah Temen mainnya nih, bagus nih bagus banget Jadi kayaknya kita harus beli yang kayak gini-gini nih Ikan-ikan yang isengnya nih, ikan-ikan parrot nih Iya kak Iya disini juga ada nih Nah kayak gini-gini kita kayaknya harus beli nih guys Biar si ikannya aktif Kok ini ukuran 15 cm mungkin kak? Berapa ini? Ya pokoknya dari 15 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 20 cm Oh ini 15 cm sampai 20 cm Segini ya, kalau yang itu tadi 12-13 cm ya? Betul 12-13 cm Masih rentan mati gak sih kak yang seukuran kayak gitu? 12-13 cm udah mending Udah mending ya? Rentan ya rentan mati Setelah satu Aduh, kayaknya ada yang nyaranin ke aku juga awalnya Udah beli aja yang dibawah 10, sekali beli 20 atau 25 gitu Nanti seleksi alam gitu, aduh mending kejam Seleksi alam Masih agak bingung sebenernya ini apa nih, pokoknya bagus lah hatinya Guys, sekarang dibungkus Oke guys, jadi tadi sebelum kita pulang Aku tuh belikan lele dulu disini ya Jadi aku belikan lele 20 ribuan Ternyata kok sedikit ya? Entah sedikit atau entah padat banget tuh yang leleanya nih? Lumayan banyak sih, lumayan banyak Banyak ya? Iya Oke guys, 20 ribu segini? Masa sedikit ya? Sedikit banget ya guys? 20 ribu ini Ji? Iya 20 ribu? Iya 20 ribu? Hah? Oke guys, ini tuh tadi aja yang pulang Sedikit banget ya 20 ribu ya? Ya sudah lah ya Memang mungkin ikan lele sedang naik harganya Ya pokoknya ini kita belikan lele sengaja Karena takut Tadi kan belum dikasih makan nih Udah biasanya kasih makan tiap hari Takutnya dia kelaparan Jadi kita belikan lele Mahal juga 20 ribu segini ya? Ya intinya nanti kita kalau misalnya udah sampai Kita aklimasi Terusnya sama kita nanti langsung dimasukin aja Karena emang itu belum ada ikan guys Jadi kita ngeperlu kayak yang karantina-karantina Nanti mungkin aku bakal siapin kayak Bug buat karantinanya ya Kalau misalnya udah ada ikan lain guys Ya intinya sekarang kita langsung aja pulang deh ya Kita langsung aja buat nge-trade ikan yang tadi kita hunting guys Oke guys, jadi kita udah sampai rumah Sekarang kita mau langsung aja liat kondisinya ya Ya kita langsung aja buka deh ini Si picket paste-nya Ada disini Tadi daritanya lompat-lompatan ya Ji Ya berisik banget ya Oh guys Wow Cakep banget Ini ada 5 ekor Dan bagus-bagus banget Ini aku beli yang mono dulu ya Jadi mono 5 ekor Dan udah segede ini Katanya sih gak segampang itu mati guys Jadi pasti agak stress sih waktu awal-awal Tapi ini sebetulnya tank itu udah lama Jadi kalau betapa udah cukup matang Lama aja ya Buat masukin Ini namanya aklimasi Seperti biasa guys Aklimasi dulu Supaya suhunya sama Sebenernya aklimasi yang bagus itu Aklimasi yang pakai drip kayak gitu kan Cuman karena kata orangnya itu gak perlu di drip-drip kayak gitu Jadi kita kayak gini aja Kita nungguin ya Tapi juga karena aku udah beli ikan lelai Nanti aja kita sekarang pakai semakan Dan ini nunggu sampai 10 menit aja ya 10-15 menit lah Kita kayak giniin dulu Dan nanti kita akan aja rilis ke dalam sini guys Aku bener-bener gak sabar buat ngisi ini ya Tapi ini sebenernya masih ada kayak kotor Oh lumut banyak banget ini ya Diapain ya guys Buat temen-temen yang ngerti ini Kira-kira diapain bisa di kolom komentar ya Bantuin aku ya Sama yang kayak gini-gini Katanya sih pakai feifeng-feifeng tadi ya Apa feifeng sih namanya nih Kayak ada gini Aku kerak-kerak gimana Cuman kata orang ini agak jamur-jamur gitu Tapi jamur-jamur yang suka ada di kaca Bukan nanti sama kita bakal dilengkapi aja ya guys Apa yang bisa butuhkan Dan ya udah Sekarang kita nunggu aja dulu ya dia ya Sampai bener-bener mateng Sampai bener-bener udah bisa dikeluarin Dan nanti kita bakal coba buat keluarin mereka guys Guys sekarang kita langsung ya Ini udah siap Ah udah gak sabar Bentar-bentangan lompok tempatan ya Jadi parah ya Ya sempat banget ini guys Dari kaji mobil gue lompok tempatan Ini bukannya karena dia emang Ya emang dia sempat ngompat sih Tapi kalo misalnya udah sepatnya udah nyaman Baktinya sih dia gak akan nompat Jadi nanti bakal kita coba buat tutup Ini susah ya Kita cobek aja guys Uh ada lagi ada dua Oh dan kita langsung aja masukin si ikannya Ya udah Guys ini dia Ikan pertama di Eh di tank aku yang besar guys Ini susah amat mau keluar doang Hei Keluar dong Nah Satu, dua, tiga, empat Lima Sip Alhamdulillah Ikan yang Kita taruh pertama disini guys Mereka langsung mencar Enggak sih gak langsung mencar sih Beberapa dia mencar Wah Kotor eh Ininya Bawahnya ini sebel sih guys Jujur ini aku sebel gara-gara kotor bawahnya Dan di bagian sini juga Ntar kita Pake apa ya ini ya bersihnya ya Buat temen-temen yang tau sekali lagi ya Abis-abis di kolom komentar ya Ini biasa nih ikan baru dateng pasti agak muyung Dan kita harus sabar untuk menunggu dia supaya gak muyung Jadi nih guys Jadi kita tunggu aja sebentar ya Sampai si ikannya udah oke Udah fine Nanti sama kita bakal coba buat dikasih makan Tadi kita beli lele 20 ribu Kalau kita masukin semua juga kayaknya kebanyakan Jadi nanti bakal kita masukinnya dikit-dikit aja guys Semoga nih ya Dia nyaman disini guys Oke guys jadi ini ya kondisi yang tadi Aku kasih lihat lagi Dan sekarang kita langsung aja kasih makan Aku udah gak sabar buat kasih makan Aku gak tau sih dia udah adaptasi atau belum Tapi gak apa-apa ya Kita coba aja kasih makan lele Dia agak-agak misah ya Disini masih lowong banget Ternyata masih banyak yang bisa kita tambahin Ya emang ini pekok bas mono Aku sengaja yang ukuran segini Supaya dianya bisa bertumbuh juga disini ya guys ya Kalau beli agak gede lagi Soalnya aku ngerasa kurang apa ya mengurusnya gitu loh Seperti yang temen-temen tau kan Aku kan lebih suka biara hal dari kecil kan Biar pas tumbuhnya itu kita kerasa guys Makanya nih aku beli yang segede-gede ini aja Nih adekan lele 20 ribu ini 20 ribu segini Astaghfirullah guys Hah kita ditipu ini Gak mungkin 20 ribu segini ci asli Ya Allah Kalau gitu tadi aku yang turun guys Kan si Aji kagak ngerti dia ya Kalau aku yang turun pasti Bang bener aja bang 20 ribu segini bang Tapi emang segini gitu guys Aku udah lama sih gak beli ikan lele Aku lebih sering beli ikan mas Buat temen-temen yang lebih tau Bisa tulis di kolom komentar juga Langsung aja masukin Digeser aja Kayaknya Aji ini digeser dikit Ini dibuka Bismillah Oke guys Wih langsung dimakan guys Wow Bener sih Wah keren banget ini Langsung dimakan Belum apa-apa langsung dimakan loh Wow dia langsung beradaptasi ya Tapi temen-temennya belum sih Tuh 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 guys Ada yang udah mulai ngintip-ngintip Lihat-lihat Mungkin sebentar lagi Dia juga akan mencoba buat makan Tuh 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 Nah ini agak butaq nih Jadi kadang-kadang Si ini nya jadi gak fokus gitu loh guys Makan gak sih Ada yang makan lagi gak Aji Ini tadi makan ya Oh dia makan tadi Yah gak liat kita guys Oh ini Wish guys Mantep dong Wow ini mantep Kualitasnya bagus berarti ini Dihada plastiknya cepet banget Ini guys Mas1 nguyung disana tuh Masih agak bingung, tapi gak muyung-muyung amat sih Kata AA-nya sih yang paling bagus itu Yang paling kecil pattern-nya ya Yang ini katanya nih, nanti dia Besarnya bakal jadi bagus katanya guys Garisnya bisa dua katanya Soalnya kata si AA-nya itu Biasanya itu ada berapa sih garisnya? Tiga ya, normalnya tiga Semakin jadi dua, jadi satu mungkin ya guys ya Nanti makin mahal guys, makin bagus Tuh, 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 tuh Wah ini mah kurang nih kandalanya nih Tapi seru nih kandalanya satu nih Wah ini mantep guys Kalau ada ikan kayak gini kita bisa bikin Mukbang-mukbang nih Seru nih guys Dikejar tuh, wah mantep sih Kita coba masukin lagi ya, ah udah lah Kita masukin aja lah yang banyak guys, tapi jangan semuanya Nah, eh kebanyakan gak? Cukup lah ya Wah mantep, mantep banget Mantep banget guys Wow, 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 lihat, lihat, lihat Ini lihat, 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 wow Wih, dapet lagi guys, di ujung sana ada yang dapet Dan ini sangat seru ya Ada yang dapet lagi? Mantep sih, ini baru lima loh ini Gimana kalau misalnya nanti udah banyak nih Si Anya kenapa nih? Kita coba kalau ngasih makan, suka 20 ribu, 30 ribu sekali makan tuh katanya Iya ya, sekali makan 20 ribu Tapi itu kan ada banyak, ikannya kan? Ini ikannya cuma lima, 20 ribu Cuma dapet sedih gini guys Tuh, 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 oh dapet lagi Ini mantep sih, ini cuma si kacanya ini loh guys Kacanya agak berkerak gini Jadi kita ngeliatnya gak terlalu seneng nih Gak terlalu clear gitu loh Ntar sama kita pakein ini ya Feifeng, Feifeng tadi guys Tapi katanya si AA-nya beli yang Feifeng itu mati ya tadi ya? Mati dua ya? Eh dia beli dua, mati satu, besoknya mati lagi Eh tank sebelahnya juga mati, mati Udah nih kayaknya nih Wow, pipok base mantep sih Mantep sih guys Wah, keren sih, parah sih Wah, ini jadi seneng nih aku nih ngeliatnya nih Oh, tuh, 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 tuh Ada yang udah kena tuh Makan lagi yang tadi Bener-bener rakus ini ya Soalnya aku belinya tuh di AA yang tadi tuh sepertinya Bukan seller juga guys Kan katanya agak keeper gitu loh guys Dia tuh keeper kan Kayak collector juga Banyak juga tadi yang collector itemnya Ternyata ada yang bro Apa tadi, lupa namanya? Agak lupa ya Pokoknya ada yang 2 juta tuh harganya Yang satunya parah masih kecil Parah banget tuh, mahal banget guys Kalau buat ikan peacock base ya Aku aja beli segini tuh Ya, pokoknya range harganya guys 100-200 ribu lah ya Buat yang kayak gini guys Itu harganya 2 juta gitu loh Ukurannya segede ini Gedean dikit sih Ini kalau misalnya yang lebih banyak lagi ikannya Bisa lebih asik nih Nanti kita masuk aja tambahin lagi ikannya, Ji Nanti kita cari lagi, Ji Kita, mantep ini, eh mantep eh Nanti kita hunting ikan lagi guys Untuk mendapatkan ikan yang lebih bagus ya Dan yang lebih bagus lagi Ini kayaknya dikasih arowana silver juga bagus sih Silver 1 gitu kan Yang gak galak Kalau jardini kan galak tuh Sebelah sini juga ada ikan piranha Coba aja nih sekalian nih Kita nyalain lampunya ikan piranha guys Coba kita kasih makan lele nih Bismillah 1, 2, 3 Oh guys Kok dia malah takut sama lele ya Kok dia malah takut sama lele Hey Wah, ini emang Wah Memalukan gak sih Jadi mungkin kayak gitu aja guys Ini juga udah kayak gitu aja Ini paling yang kita dibetulin lagi Supaya dia tidak kabur Kita bakal coba buat geser Dan ya Jadi kayak gitu aja guys Sekian video dari aku ya Semoga temen-temen suka Dan buat temen-temen yang ada ide Kira-kira ditambahkan apa lagi disini Bisa tulis di kolom komentar Bisa banget guys Karena aku bener-bener kayak Excited banget sama aquarium ini Aku kayak kembali ke masa lalu gitu loh Yang dulu tuh kan aku suka ya Sama ekan-ekan kayak gini kan Aku kayak kembali ke masa itu guys Makanya aku seneng banget nih Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Yang suka sama hewan-hewan guys Aku igual pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Hello Thank you guys